Itu memukul putranya yang berusia 8 tahun. Setelah menonton, istrinya bertepuk tangan tanda setuju. Bahkan biarkan pria itu melanjutkan. Pria itu segera mematakan leher putranya. Dan pria itu mengeluarkan gergaji mesin dan mengejar putranya. Alasan pasangan ini memperlakukan putra mereka seperti ini karena tempat ini adalah Separta. Setiap kali seorang anak lahir, mereka disiksa dengan kejam. Apakah ini ibuku? Buka kancing bajumu? Aku mau minum susu. Ini terlihat seperti air liur. Tapi membuangnya kekuburan masal sama sekali tidak manusiawi. Anak-anak akan diadopsi oleh agen Smith. Hanya bayi yang lahir dengan janggot lebat dan tubuh berisi 8. Baru dianggap sebagai Spartan yang sempurna. Raja lahir dari surga. Saat ini yang lebih tua merasa puas. Akan ada segel di pantat bayi. Pelatihan harus dimulai sejak usia dini. Hanya Spartan terkuat yang bisa memimpin kerajaan. Jadi Leonidas untuk bisa berdiri. Atau baru saja akan dipukuli. Pada akhirnya, dia meninju dan mematakan gigi tiruan neneknya. Setelah dewasa, Leonidas kembali dikirim ke pelatihan. Pelatih mengikat Leo ke kursi dan mengeluarkan makanan anjing. Setelah mengoleskan makanan ke titik terlemahnya, dia memanggil anjing itu. Leo diikat dan disiksa sampai mati. Jika Leo tampil baik dan lulus dengan lancar. Kemudian dia dikirim ke Antartika. Untungnya, kekuatan fisik Spartan sangat kuat. Bahkan jika suhu Antartika turun hingga minus 200 derajat, masih aman. Leo lapar sekaligus kedinginan saat melihat hotdog. Tanpa pikir panjang dia mengambilnya. Ternyata hotdog sudah membeku. Dia sangat marah sehingga dia hanya ingin bersumpah. Kemudian Leo berjongkok lagi di tanah mencari makanan. Dia juga berubah menjadi mangsa spesies lain. Penguasa Antartika perlahan muncul dari hutan. Itu dimulai pada awalnya tetapi tanpa ampun diejek oleh Leo. Mengapa Raja Pinguin begitu marah? Itu langsung melompat dan terbang untuk menendang wajah Leo. Leo akhirnya menyingkirkannya. Pinguin itu akan menyerang. Namun tak disangka, karena sangat gemuk, tubuhnya tersangkut di celah-celah batu. Leo menyadari kesempatannya untuk melawan telah tiba. Dia dengan cepat memecahkan kotak kaca dan mengeluarkan senjatanya. Bunuh Pinguin. Setelah pertempuran sengit ini, Leo telah membuktikan dirinya. Bahwa Anda adalah prajurit paling berani. Dia dimahkotai sesuai keinginannya. Para prajurit membungku di hadapannya. Dia memilih wanita yang paling cantik. Dan Leo baru saja memilih yang paling cantik dari semuanya. Segera bayi laki-laki lahir. Leo tidak pernah melupakan tugasnya sebagai seorang ayah. Ajari putra Anda sejak usia muda. Ayah dan anak sedang memupuk perasaan ketika duta besar Persia tiba-tiba berkunjung. Mereka datang untuk menyatakan perang terhadap Leo. Lalu berkata lagi. Jika Leo menyerah maka orang-orang Separta akan ditugaskan membangun piramida. Dan wanita adalah budak. Bahkan anak-anak bisa bekerja di pabrik yang eksploitatif. Putusan itu meyakinkan Leo jika dia pintar membiarkannya tertangkap. Jika tidak, jutaan tentara Persia akan meruntuhkan tempat ini besok. Leo berbalik sambil berpikir. Putusan sombong yang berani mencium ratu dengan paksa sama sekali mengabaikan Leo. Pada titik ini, Leo sangat marah. Apa-apaan? Bukan begitu. Dia yang mengambil inisiatif. Tempat ini adalah Separta. Pria itu langsung menendang pembawa pesan ke dalam lubang hitam. Hanya karena beberapa menit yang lalu utusan itu menghina istrinya. Tentara pembawa pesan mau tidak mau melihat ke dalam lubang hitam. Leo juga dengan serius mengirim mereka bersamanya. Kemudian Leo menekan tombol yang mendorong mereka ke dalam lubang hitam. Begitu saja mereka seperti sampah dan hanyut. Separta kali ini bisa dilihat sedang berhadapan dengan Persia. Rencananya adalah untuk berjuang sampai akhir. Jadi Leo memberi perintah kepada Kapten. Pilih 300 petinju paling heroik di negara ini untuk mempersiapkan konfrontasi ini. Demi ketenangan pikiran, Leo menggunakan kosmetik untuk menyuap ketiga peramal itu. Biarkan mereka bertanya kepada Dewi kapan mereka bisa memulai perang. Hasilnya adalah peringatan dari Sang Dewi. Melawan Persia. Hanya ada satu cara untuk mati. Leo tidak percaya bahwa nasib menang atau kalah bergantung pada tinjunya. Terlepas dari hasilnya, pertempuran ini tidak dapat dilewatkan. Namun Kapten atas permintaan Leo. Hanya 13 orang yang memenuhi syarat yang dapat direkrut. Jumlah ini sebanding dengan 1 juta pasukan Persia. Lawan dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Menyingkir. Mereka harus menggambar perut untuk menyamarkan. Leo sedang mengerjakan rencananya ketika tiba-tiba seorang pengkhianat muncul. Dia diam-diam mengirim SMS ke Persia. Semuanya siap dengan sangat cepat. Prajurit Spartan pergi ke medan perang. Begitu mereka sampai di celah mata air panas, orang Persia yang telah diberitahu sebelumnya berdiri di sana. Suasana menjadi serius. Menghadapi provokasi Persia, Fatih memimpin dan menyerang ke depan. Kekuatan sihir dari kawan yang dikorbankan dewa tidak terbatas. Benar saja, mobil belum dinyalakan. Tapi itu tidak mempengaruhi Sparta. Segera mereka bergegas masuk dengan gerakan yang sangat sulit. Tak lama kemudian, pasukan Persia pun menyerbu. Pertandingan ini terlihat seperti pertunjukan hip-hop. Pada akhirnya, Leo melakukan sundulan yang sulit untuk menang. Tentara Persia yang gagal didorong ke bawah tebing seperti pangsit. Mereka dengan sangat cepat menerima fakta ini, secara aktif berbaris dan melompat turun. Tentara Persia tidak bisa mengalahkan 13 Spartan. Berita itu sampai ke telinga Raja Persia. Raja Persia tidak berdaya memikirkan cara. Hanya Leo dari Sparta yang setuju untuk menyerah. Dapatkan tumpangan langsung ke Las Vegas. Dan menginap di Hotel Bintang 5 gratis. Spartan memang bimbang. Tapi Leo adalah petarung top. Bagaimana bisa dibeli seperti itu? Melihat Leo mati tidak setuju. Raja Persia tidak mau membuang waktu. Dengan tegas menghilangkan pemimpin. Harga dirinya. Di saat yang sama, Ratu Sparta sangat sibuk. Dia segera memanggil orang-orangnya untuk keluar untuk meminta bantuan. Para pengkhianat menghasut semua orang untuk menyerah. Ratu berubah menjadi wanita laba-laba dan menembus dada pengkhianat. Tak disangka, tubuh pengkhianat itu terbuat dari pasir. Serangan tidak memberikan kerusakan padanya. Bagaimanapun, dia masih bisa pulih. Kali ini sang Ratu membawa penyedot debu untuk menyedot. Pertempuran sesungguhnya akhirnya dimulai. Tentara Spartan yang berotot membantu mereka membunuh musuh mereka seperti memotong sayuran. Raja Persia dengan cepat mengalahkan Ghost Reader. Untungnya, anak kapten sudah siap. Langkah pertama nyalakan alat pemadam api. Ghost Reader musnah. Raja Persia harus mengirim yang terkuat untuk berperang. Bahkan empat rantai tidak bisa menahannya. Dia berjalan ke putra kapten. Tanpa ragu, dia memukul kepalanya. Kapten yang kehilangan putra kesayangannya sangat marah. Terburu-buru dan pukul. Pukul celana lawan ke bawah. Juara tinju itu mengangkat tinjunya. Kapten terbang dalam satu tembakan. Kapten melihat belati di sebelahnya. Begitu dia mengambilnya, masih ada senjata di atasnya. Akhirnya dia memilih suntikan yang mengandung virus. Menusuk jarum melalui dahi juara tinju. Sang kapten baru saja mengangkat tangannya untuk memamerkan kemenangannya. Tombak panjang menembus tubuh. Melihat itu, Leo benar-benar bingung. Masuk ke dalam game dan berubah menjadi Grand Theft Auto. Dua tangan dua senjata diarahkan ke musuh. Raja Persia panik dan segera melarikan diri. Secara tidak sengaja jatuh ke tanah. Secara kebetulan, bongkahan logam yang jatuh ke tanah menghantarkan listrik. Jadi dia segera berubah. Robot setinggi 5 meter melangkah maju. Tentara Spartan mendekat. Tanpa diduga, hanya mengambil beberapa langkah dan mencabutnya. Robot itu dihapus di tempat. Tuangkan semua prajurit Sparta. Kedua negara sedang berperang. Drama film harus seperti itu. Pria itu memukul putranya yang berusia 8 tahun. Setelah menonton, istrinya bertepuk tangan tanda setuju. Bahkan biarkan pria itu melanjutkan. Pria itu segera mematakan leher putranya. Dan pria itu mengeluarkan gergaji mesin dan mengejar putranya. Alasan pasangan ini memperlakukan putra mereka seperti ini karena tempat ini adalah Sparta. Setiap kali seorang anak lahir, mereka disiksa dengan kejam. Apakah ini ibuku? Buka kancing bajumu? Aku mau minum susu. Ini terlihat seperti air liur. Tapi membuangnya kekuburan masal sama sekali tidak manusiawi. Anak-anak akan diadopsi oleh agen Smith. Hanya bayi yang lahir dengan janggut lebat dan tubuh berisi 8. Baru dianggap sebagai Spartan yang sempurna. Raja lahir dari surga. Saat ini yang lebih tua merasa puas. Akan ada segel di pantat bayi. Pelatihan harus dimulai sejak usia dini. Hanya Spartan terkuat yang bisa memimpin kerajaan. Jadi Leonidas untuk bisa berdiri. Atau baru saja akan dipukuli. Pada akhirnya, dia meninju dan mematakan gigi tiruan neneknya. Setelah dewasa, Leonidas kembali dikirim ke pelatihan. Pelatih mengikat Leo ke kursi dan mengeluarkan makanan anjing. Setelah mengoleskan makanan ke titik terlemahnya, dia memanggil anjing itu. Leo diikat dan disiksa sampai mati. Jika Leo tampil baik dan lulus dengan lancar. Kemudian dia dikirim ke Antartika. Untungnya, kekuatan fisik Spartan sangat kuat. Bahkan jika suhu Antartika turun hingga minus 200 derajat, masih aman. Leo lapar sekaligus kedinginan saat melihat hotdog. Tanpa pikir panjang dia mengambilnya. Ternyata hotdog sudah membeku. Dia sangat marah sehingga dia hanya ingin bersumpah. Kemudian Leo berjongkok lagi di tanah mencari makanan. Dia juga berubah menjadi mangsa spesies lain. Penguasa Antartika perlahan muncul dari hutan. Itu dimulai pada awalnya tetapi tanpa ampun diejek oleh Leo. Mengapa Raja Pingwin begitu marah? Itu langsung melompat dan terbang untuk menendang wajah Leo. Leo akhirnya menyingkirkannya. Pingwin itu akan menyerang. Namun tak disangka, karena sangat gemuk, tubuhnya tersangkut di celah-celah batu. Leo menyadari kesempatannya untuk melawan telah tiba. Dia dengan cepat memecahkan kotak kaca dan mengeluarkan senjatanya. Bunuh Pingwin. Setelah pertempuran sengit ini, Leo telah membuktikan dirinya. Bahwa Anda adalah prajurit paling berani. Dia dimahkotai sesuai keinginannya. Para prajurit membungku di hadapannya. Dia memilih wanita yang paling cantik. Dan Leo baru saja memilih yang paling cantik dari semuanya. Segera bayi laki-laki lahir. Leo tidak pernah melupakan tugasnya sebagai seorang ayah. Ajari putra Anda sejak usia muda. Ayah dan anak sedang memupuk perasaan ketika duta besar Persia tiba-tiba berkunjung. Mereka datang untuk menyatakan perang terhadap Leo. Lalu berkata lagi. Jika Leo menyerah maka orang-orang Separta akan ditugaskan membangun piramida. Dan wanita adalah budak. Bahkan anak-anak bisa bekerja di pabrik yang eksploitatif. Utusan itu meyakinkan Leo jika dia pintar membiarkannya tertangkap. Jika tidak, jutaan tentara Persia akan meruntuhkan tempat ini besok. Leo berbalik sambil berpikir. Utusan sombong yang berani mencium ratu dengan paksa sama sekali mengabaikan Leo. Pada titik ini, Leo sangat marah. Apa-apaan? Bukan begitu. Dia yang mengambil inisiatif. Tempat ini adalah Separta. Pria itu langsung menendang pembawa pesan ke dalam lubang hitam. Hanya karena beberapa menit yang lalu utusan itu menghina istrinya. Tentara pembawa pesan mau tidak mau melihat ke dalam lubang hitam. Leo juga dengan serius mengirim mereka bersamanya. Kemudian Leo menekan tombol yang mendorong mereka ke dalam lubang hitam. Begitu saja mereka seperti sampah dan hanyut. Separta kali ini bisa dilihat sedang berhadapan dengan Persia. Rencananya adalah untuk berjuang sampai akhir. Jadi Leo memberi perintah kepada Kapten. Pilih 300. Terima kasih. Terima kasih.